Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat Jalan Guru Saya usahakan selamat datang di channel Jalan Guru Sobat-sobat semuanya Sebagai seorang guru Kita tentunya itu tergabung dalam Keanggotaan PGRI Atau Persatuan Guru Republik Indonesia Nah dari tahun ke tahun itu tentunya Kita mengalami yang namanya perubahan Yang dimaksud dengan perubahan Disini adalah mungkin perubahan Dari segi tempat tinggal Atau mungkin kita ingin mengupdate foto kita Data diri kita Itu kita update menjadi yang lebih mutakhir Nah disini seperti halnya Misalkan kita dalam keanggotaan PGRI 10 tahun yang lalu Foto kita itu masih pada saat kita Mungkin masih GTT atau mungkin masih muda Baru lulus kuliah Kemudian 10 tahun kemudian kita ingin mengganti Data kita misalkan foto Kita update foto yang terbaru Dengan membutuhkan seragam PGRI yang terbaru Nah disini teman-teman kita harus Melakukan perubahan dengan cara Yaitu kita update data PGRI Nah pada kesempatan ini Saya akan memberikan tutorial tentang Bagaimana cara update data di PGRI Secara online dan gratis ya Bagaimana caranya Tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru Selamat datang di channel calon guru Nah sobat-sobat semuanya pada kesempatan ini Saya akan memberikan tutorial tentang Bagaimana caranya kita update data PGRI Jadi kita sebagai seorang anggota PGRI Itu tentunya dari tahun ke tahun Itu ada perubahan data pada diri kita Entah itu ada perubahan foto Misalkan pada kartu anggota PGRI kita 10 tahun yang lalu foto kita pas masih muda Namun sekarang 10 tahun kemudian kita sudah agak-agak Dewasa Itu tentunya kita bisa lakukan update disini ya Kemudian pada saat 10 tahun yang lalu Misalkan kita bertugas bekerja di SMPA Nah sekarang kita mutasi ke SMPC Di kabupaten tempat yang berbeda Kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan data disana Maka kita lakukan dengan cara Update data PGRI teman-teman ya Oke langsung saja pada saat kita ingin update data PGRI Secara online disini kita ketikan saja disini Yaitu PGRI online Nah disini PGRI online kita klik disini Nah selanjutnya di saat kita ingin update data Nah ini adalah kita klik disini ya Pada saat kita masuk ke menu disini Maka kita klik update Otomatis kita akan diarahkan menuju Formuler seperti ini teman-teman ya Nah disini Registrasi anggota PGRI harap lengkapi semua isian Nah disini otorisasi update data keanggotaan Disini untuk NPA ini kita isi NPA kita Jika teman-teman itu ada yang mungkin lupa NPA nya Silahkan teman-teman tonton video saya sebelumnya Itu saya berikan tutorial tentang bagaimana caranya kita mencari Melaca NPA nomor pokok anggota kita yang lupa Mungkin kartunya hilang atau gimana gitu ya Kita masukkan disini NPA kita kemudian untuk nama lengkap ini diisi ya Sesuai dengan apa itu nama di KTP ya Kemudian tempat lahir disini adalah Ngawi misalkan ya Kemudian tanggal lahir disini adalah Kita pilihkan dari yang ada Nah disini teman-teman Misalkan kita isi manual Oke berikutnya setelah kita isikan kita klik masuk Nah disini teman-teman NPA saya adalah ini Kemudian nama lengkap saya adalah ini Kemudian upload pass photo Untuk upload pass photo Klik logo atau klik pilih foto ini ya Nah selanjutnya disini ada mungkin yang perlu kita update ya Nah disini yang pertama saya ingin mengupdate untuk NPA tetap Untuk nama anggota nama lengkap ini tetap ya Saya tidak melakukan perubahan nama Kemudian untuk foto Ini kayaknya dulu pass photo saya masih di mana ya Masih seusai kuliah gitu ya Nah disini nanti kita akan lakukan Yaitu apa itu Perubahan foto teman-teman ya Biar pada data keanggotaan PGRI saya Dan nanti di KTA Kartu anggota itu nanti ada update foto terbaru Saya tuh sekarang seperti apa dong Ini saya akan rubah foto saya Menjadi yang sekarang ya Nanti kita bisa bedakan Nah disini kita untuk mengupdate foto Kita klik disini Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke galeri Kemudian kita pilih di mana Kita menaruh foto kita ya Saya taruh di foto pribadi Nah disini teman-teman Nah saya ganti yang ini ya Kan beda ya Antara ini dan ini Nah maaf maaf karena ini masih untuk keperluan tutorial ini Maka disini backgroundnya belum saya Belum sempat saya ubah teman-teman ya Nah kemudian pada saat kita sudah klik foto Kemudian kita klik open Nah ini otomatis untuk fotonya sudah berubah Nah sudah berganti teman-teman Nah disini kemudian Untuk jenis kelamin Laki-laki ya Saya gak melakukan perubahan jenis kelamin Tempat lahir tetap sama Nomor KTP tetap sama Alamat email iya Kemudian untuk alamat Agama tetap Alamat ini adalah Kita mungkin bisa Oke sudah cukup aja ya Provinsi Jawa Timur Kabupaten Samatan Kodepos Nah disini untuk nomor telepon Area Nomor HP tetap Ijasa S1 Untuk keterangan kerja Nah inilah teman-teman Kita lakukan update Yaitu tempat kerja Nah untuk tempat kerja Disini Dulu tempat kerja Saya di SDN pandian 5 Sekarang Saya pindah di SDN Sekarjati teman-teman Kita ubah Ini tempat kerja Disini Oh iya Maaf teman-teman Disini Ada Keterangan Untuk Tempat kerja Nah keterangan kerja Tempat kerja Kemudian mengubah bagian ini Dapat melalui menu mutasi Nah disini juga Melalui Menu mutasi Nah disini juga Mutasi Mutasi Nah ini teman-teman Nah nanti kita Kirim ke Mutasi Berarti teman-teman Pada saat Kita melakukan Apa itu Update data Ini kita hanya melakukan Update data Pada Yaitu Data pribadi ya Mungkin update foto Dan lain sebagainya Kemudian untuk Memindah Keterangan kerja Dari tempat kerja lama Ke tempat kerja baru Mungkin kita pindah Atau mutasi Kita lakukan nanti Dimutasi Bagaimana caranya Nanti tonton video saya Selanjutnya ya Teman-teman Nah disini Setelah kita Mengisi Keterangan Pribadi Maka Berikutnya Disini Langkah berikutnya Adalah Kita kirim Nah ini Coba kita kirim Nah ini Kita tunggu Prosesnya Teman-teman Nah ini Usahakan untuk Sinyalnya Lancar ya Nah disini Teman-teman Sudah Berhasil Update data Keanggotaan PGRI Harap lengkapi Ini sudah ya Nah selamat Proses update data Keanggotaan Telah berhasil Kepada saya Kemudian NPA ini Untuk mendapatkan kartu Tanda anggota Cetak bukti Registrasi ini Dan hubungi pengurus PGRI Kabupaten Atau Kota Tempat Anda bertugas Bukti Registrasi ini Tidak berlaku Kepada Sebagai KTKA Dan tidak dapat digunakan Untuk keperluan keperlian KTA yang sah Dan berlaku Dikeluarkan oleh PGRI Kabupaten Kota Ini Tempat Tugas serta Ditatangkan oleh Ketua Dan Sekretaris PGRI Kabupaten Kota Nah disini teman-teman Kita Ini nanti Bisa bawa Untuk update data ini Nanti bisa kita bawa Ke Ke kantor PGRI Kabupaten Kota Untuk kita minta KTA yang baru Berdasarkan data baru Yaitu Fotonya juga baru ya Kita disini simpan saja Nah disini sudah Tersimpan teman-teman Nah ini coba Kita buka Ini adalah Wujud Untuk Registrasi PGRI kita Adalah seperti ini Nanti kita Cetak Kita print Kita bawa Ke kantor PGRI Inilah teman-teman Selamat Proses Registrasi Berhasil Kepada Saya Ini adalah NPA nya ini Untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota KTA Ini silahkan print Kemudian dan hubungi Pengurus PGRI Kabupaten Kota Tempat ada Pertugas Nah ini teman-teman Jadi demikianlah Sobat semuanya Tentang melakukan Cara update data PGRI Semoga bermanfaat ya Jika masih ada Yang kesulitan Silahkan Tulis-tulis Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh